California Dreaming Ini adalah buah ajaib atau juga dikenali oleh sebahagian orang kita sebagai buah seribu manis Di dalam bahasa Inggrisnya ia disebut sebagai Miracle Berry atau Miracle Fruit Dalam bahasa sainsnya pula ia dipanggil sebagai Shnsepalum Dulcucum Pohon ini berasal dari negara Afrika Buahnya berwarna merah Setiap buah mengandungi satu biji di dalamnya Rupa dan saiznya lebih kurang seperti buah muyu jamblang yang merah separa matang Apabila isinya dikunyah, makanan lain yang tadinya masam atau masin akan menjadi manis Manisnya juga kaya nuansa-nuansa, seperti limau jeruk, manis seperti madu, enak yang sukar untuk dinyatakan Kesannya berlarutan sehingga 1-2 jam Rasa buah ini menakjubkan, justru orang-orang barat menyebutnya Miracle Fruit, bermaksud buah ajaib Mengapa begitu? Ya kerana pada buah ajaib ini, Miracle Fruit, Miracle Beration Sepalum Dulcucum Ini terdapat sebatian protein yang disebut sebagai Miraculin Miraculin adalah sebatian glikoprotein yang mengandungi 191 asit amino dan rantai karbohidrat Bila sebatian-sebatian protein ini digabungkan dengan asit, maka akan dapat menstimulasi rasa manis pada lidah kita Setelah memakan buah ini lalu makan jeruk yang masam, sensasi yang diterima lidah bukannya masam tapi manis Walaupun Miraculin mengubah persepsi rasa, tetapi tidak mengubah susunan kimia dari makanan Persepsi rasa manis hanya berlaku antara 30 menit hingga 2 jam bergantung kepada berapa banyak kita makan buahnya Buah ini bukan tumbuhan asli negara kita akan tetapi dari Afrika Barat Ia ditemui oleh seorang yang berbangsa Perancis bernama Reinaud Desmarcais Keajaiban buah ini telah pun mendapat perhatian ramai saintis dunia dan kini telah banyak saintis menghasilkan jurnal-jurnal ilmiah Karena keajaibannya mengubah rasa Apakah kegunaan serta faedah dan kelebihan buah ajaib ini? Berikut adalah antara manfaatnya Ia dapat membantu mengawal gaya pengambilan gula karena jelasnya ketika merasa manis setelah mengambil buah ajaib Kita tidak merasakan gula yang sebenarnya melainkan karena tipu daya protein sahaja Maka ini amat berguna bagi para orang yang diet gula tapi tetap ingin merasakan manis dalam makanan dan minuman Mempertingkatkan rasa makanan dan minuman Karena sifatnya yang dapat mengubah rasa maka buah ini dapat membantu orang yang tidak gemar memakan sayur-sayuran Karena sayur apapun akan berasa manis Ya ini pasti amat sesuai untuk anak-anak yang tidak gemar makan sayur-sayuran Hasilnya, khasiat sayur-sayuran diperolehi di samping rasa enak yang dirasai Hebat bukan? Pesakit kanser Pesakit kanser yang sedang menjalani kemoterapi biasanya akan merasakan rasa yang tidak enak di lidahnya Ya, buah ini dapat membantu memperbaiki deria rasa mereka sehingga mereka tetap berselera mengambil makanan dengan rasa manis yang enak dan menakjubkan Itulah informasi mengenai Miracle Berry yang disebut buah ajaib Semoga bermanfaat dan terima kasih Semoga bermanfaat dan terima kasih